Hai dulu gua baik-baikernya tinggalnya kan lebih panas kemarin Halo, oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Teman-teman, sore hari ini Kita sedang berada di sawah Melanjutkan video kita yang tadi Karena durasinya sudah terlalu panjang Maka kita akan sambung Ke video selanjutnya dan kali ini Kita sudah berada di lahan Spesial Musangking dan juga Oci Musangking dan juga Duri Hitam Ukuran tinggi 1,5 Sampai dengan 2 meter up 1,5 sampai dengan 2 meter up Dan Sudah ada di samping saya saat ini Bibit Musangkingnya Teman-teman, kalau terlihat agak pendek Itu sangat lumrah Karena ini masih di lahan terbuka Kalau sudah didongkel dia punya Pohon nanti Insya Allah akan terlihat Lebih tinggi lagi dan lebih menarik lagi Teman-teman Disini ada Musangking Lalu ada Oci Atau Duri Hitam Seperti ini di sampingnya Ini sudah ukuran 2 meter Tapi ini kita masih masukkan ke kategori 1,5 meter up Jadi 1,5 meter up itu berarti Dia tingginya itu 1,5 meter lebih Dan tentu saja Kami tidak sendirian disini Kami ada 3 orang disini Ada saya dan juga ada Mbak Holil Ayo Mbak Mbak Holil mesti dijelaskan Saat ini Ini pohon apa saja Setoknya ada berapa Dan Ini Prosesnya bagaimana Kalau setok yang ini Lebih dari seribu Lebih dari seribu ya Ukuran 1,5 meter apa Tidak utuh Sudah ada yang didongkel Sudah ada yang disisip lagi Begitu ya Ini ukuran 2 meter nih Ini 2 meter teman-teman Jenis Oci Atau Duri Hitam Mbak kalau jenis Oci ini Memang kelihatannya Batangnya itu memang Agak lebih kecil Daripada Bawor ya Mbak Tetap beda Beda teman-teman Paling keker itu Bawor Paling keker Bawor Tapi dari segi ketahanan Mbak Antara Oci Musangking dan juga Duri Apa dan juga Bawor itu Lebih bandel mana sih Mbak Mulai dari perawatan gitu Sampai dengan ditanam nanti Kalau segi perawatan Ya apa ya Tidaknya sih Semua sih tergantung Tergantung yang rawat ya Iya bener Cuman Memang kalau Bawor Memang kelihatannya lebih aneh Istilahnya Untuk perawatan lebih Lebih mudah yang mana Itu gak bisa Gak bisa ya Cuma relatif ya Tergantung dengan Si perawat itu Sendiri teman-teman Jadi sebenarnya Kalau mungkin dari sudut pandang petani Sesukuhnya Antara Bawor Musangking dan Durian Hitam Itu sama saja ya Mbak Sama saja Hanya yang membedakan itu Biasanya Karakter pohonnya Mbak ya Karakter yang saya maksud adalah Besar batangnya teman-teman Kalau Durian Bawor Memang dia punya batang itu Lebih besar Mbak ya Lebih besar daripada Durian Musangking Maupun Durian Oce Tapi kalau dari segi ketahanan pohon Kehidupan pohon gitu Saya kira semua tergantung perawat ya Mbak ya Luar biasa Kemudian ada sebelah ini Ini ada Oce Sebelahnya ada Mosangking teman-teman Nah untuk Durian Modul seperti ini Teman-teman ketika sudah jadi Dongkelan nanti Kita biasanya jual itu Dengan harga 300 Sampai dengan 350 ribu Belum termasuk ongkos kirim Nah ini 2 meternya Ini 2 meter up ya teman-teman Bukan 2 meter ngepress Tuh 2 meternya 2 meter up Bukan 2 meter press Untuk jenis Oce atau duri hitam Kemudian kalau untuk jenis Mosangking juga sama Sebelah sana ada Mosangking yang sangat cantik Teman-teman Memang kalau Mosangking itu Jenderung gak beraturan Dia punya ranting ya Mbak Ini gak kelihatan Mbak Kalau disana ketutupan pohon yang lain Mbak Nah ini kira-kira beginilah teman-teman ya Yang 2 meteran 2 meter up lah Kalau sudah 2 meter itu bukan 2 meter pass Tapi jika dia itu 2 meter up Kayak gitu tuh teman-teman tingginya Ini batangnya juga udah besar Tuh Tuh ya ini batang Mosangking Tinggi 2 meter up Ini masih masuk kategori aman Untuk kemudian dikirim Dan juga ditanam ini aman Selama memang Harus betul-betul sudah lolos karantina Ya kalau sudah lolos karantina Insya Allah itu bibitnya aman untuk dikirim teman-teman Selanjutnya Kita lanjut kesini Mbak Ini bekas-bekas Dongkelannya Nah ini kalau duri hitam memang Lemes begini ya Mbak Keliatannya lemes Nah ini barusan didongkel Keliatan habis didongkel Baru banget Dan di sebelah sini ada duri hitamnya Karena masih daun muda Jadi mungkin belum didongkel Nah ini seharusnya dicopot talinya ini Malah gak dicopot Ini biar gak rusak Ini kan ada pengangkatan yang sepenuh Tapi kan lupa gak dibalikin Ini seharusnya dibalikin teman-teman Kasian ini pokoknya diikat Manusia aja kalau diikat kayak gini Sampai hari gitu ya Gak bisa mekar Gimana Nah kan kelihatan rimbun tuh Ini duri hitam 2 meter up Ini yang harga 300 Sampai dengan 350 ribu Tergantung besar batangnya Kalau pembelian jumlah banyak Yang model begini Ini harganya bisa Dibawah 300 Yang penting Pembeliannya jumlah banyak Nanti kita jualnya Kalau udah didongkel Kalau masih begini Enggak dulu teman-teman Belum Wah ini ada musangking super mas Ini teman-teman ya Kalau musangking itu memang Batangnya gak terlalu besar Kalau ini terbilang cukup besar Untuk ukuran tinggi 2 meter Ini super banget teman-teman Ini bener-bener super Untuk ukuran 2 meter Ini sangat super Bahkan kalau bisa dibilang Ini pohon seperti bonsai Nah ini batangnya Mas Endi Boleh disum mas Endi Seberapa besar batangnya Ini saya bawa air mineral Yang ukuran 600 mili Ini batangnya sudah lebih besar Dari air mineral ini teman-teman Artinya untuk ukuran 2 meter Ini sangat subur Dan sangat istimintil teman-teman Tuh Ini kalau ini tingginya mungkin 2 meter ngepress Nah itu tadi teman-teman Kalau kita beli pohon durian itu Jangan hanya Punya patokan terhadap tingginya saja Tetapi juga Bagaimana kemudian besar batangnya Bagaimana rantingnya Begitu karena ada Nanti bibit durian yang tingginya Sama-sama 2 meter Tetapi Harganya jauh lebih murah Atau mungkin bahkan hanya separuh harga Nah tentunya Itu kan gak bisa dipukul rata Kalau yang model begini Mau disamakan dengan yang Bibit biasa-biasa saja Kan gak boleh teman-teman ya Kayak gitu teman-teman Untuk 1,5 meternya Kebanyakan Kebanyakan 1,5 meter memang ya Kebanyakan 1,5 meter Ini kayak gini-gini Ini masuknya masih 1,5 meter teman-teman Walaupun sudah hampir 2 meter Tuh kan Saya gak kelihatan tuh Kayak gitu Ini juga 1,5 meter Tuh Ini rantingnya malah Ugal-ugalan banget nih mbak Tuh Emang duri kita Modelnya begini teman-teman Jadi Gak bisa sama kayak Bawa Bawa itu memang Udah teratur lah Untuk rantingnya Kayak gini Kadang-kadang ada yang bengkok Ada yang kayak bebek Begitu Sebanyak lah Macem-macem lah Model-modelnya Karena kebetulan Lokasinya tuh di sawah Kita masih leluasa Untuk memilih-milih Bibitnya Mau yang model seperti apa Disini Tersedia teman-teman Yang kebanyakan disini Musangking sama Duryitam Oh di kebanyakan Musangking sama Duryitam ya mbak Oh iya nih Ini ukuran Satu setengah meter Apa yang mau masuknya ya mbak Jadi kadang-kadang Kalau yang batangnya kecil itu Walaupun dia tingginya dua meter Tetapi kita ikutkan Ke kategori yang satu setengah meter Gitu Jadi Insya Allah teman-teman Kalau belanja bibit Di Republik Bibit itu Dapatnya up ya Bukan hanya Nge-press ukurannya Tapi Kayak gini Ini kita masih ikutkan Ke kategori satu setengah meter Padahal tingginya udah dua meter Lalu kalau kita lihat rantingnya Ini juga sudah Batangnya dia sudah besar Dan Rantingnya sudah Rimbun Ke empat penjuru mata angin Begitupun dengan yang Di sebelahnya ini Ini kalau Duryitam Model seperti ini Ini sudah cukup Mantep Sudah cukup besar Jadi Proporsional teman-teman Antara tinggi Dan juga besar Batangnya Ini kalau yang satu setengah meter Duryitam ukuran segini Berarti Umurnya berapa tahun Dari Mulai tanam Ya Satu tahun kurang Bisa satu tahun kurang Ya anggap lah Satu tahun gitu ya Kurang lebih satu tahun Ini kan berapa tanah Agak lumayan sempurna ini Agak lumayan Rutin ini Rutin ya Sebenarnya kalau Hama-hama yang paling sering Di Apa namanya Yang paling sering Hinggap di area Pohon durian ini Di sawah ini Apa sih bahamanya bah Itu sejenis Apa ya Telur di daun sini Oh yang kayak itu ya Yang kayak onde-onde itu ya Ya benar Yang kayak onde-onde Teman-teman Itu Itu Bikin daun keriting Bikin daun keriting ya Nah umumnya Kalau di sawah begini Semprotnya berapa Berapa hari sekali bah Kalau bagusnya ya Untuk ukuran maksimum 10 hari sekali 10 hari sekali Kalau 2 minggu Terlalu lama ya Terlalu lama Tuh teman-teman Jadi kita tuh Benar-benar rawat pohonnya tuh Mulai dari Kecil ya Ya itu Apa Dibilang Kita sembarang Gak bisa Gak bisa ya Jadi memang sudah dirawat Sejak kecil memang ya Mbah ya Mulai dari ukuran yang masih Baby seperti ini juga Apalagi yang kecil begini ya Mbah Kalian ini rawan banget kan Iya Rawan banget mati Kalau kalah sama rumput aja Dia bisa mati teman-teman Maka Durian-durian yang kita jual Bibitnya itu memang Memang hasil rawatan Sedari kecil secara maksimal Teman-teman Contohnya musanginya ini 2 meternya udah Mantep banget Kayak gini teman-teman Ini kalau mau nanti teman-teman Bukan kalau mau Memang kita lagi pilih-pilih Mau didongkel Kayak gitu Nah ini Ini udah siap didongkel ini Mbah Satu setengah ini Walaupun sudah hampir 2 meter Ini kayaknya udah banyak yang siap didongkel ini Mudah-mudahan ya teman-teman Jadi setelah ini Nanti kita akan Besok mungkin ya Kalau gak lusa Kalau cuacanya memungkinkan Mungkin kita akan dongkel Musangking dan juga Duri hitam Dan pada kali ini Kita langsung ambil video dari Sawahnya Luar biasa Kita kemana lagi Mbah Emang kalau lagi Kalau banyak Pohonan begini Kelihatannya kecil-kecil ya Mbah Iya Tapi kalau Dibilang sulit Sulit Kalau gak bisa Gak biasa Milih Kalau gak biasa milih Kelihatannya kayak yang Kurang-kurang ini 2 meter lebih Ini 2 meter up ini Kategori 2 meter up 2 meter up Padahal sudah 2 meter setengah Tuh tingginya Tapi memang kalau Duri hitam memang kecil ya Mbah Batangnya ya Mbah Tuh teman-teman Ini kalau Bawor tinggi segini Batangnya udah Minimal ya Segini kalau Bawor Tapi kalau Duri hitam Ini memang terbilang Batangnya lumayan kecil Gak terlalu besar Seperti Durian Bawor Ya memang begitu Dia karakter Duri hitam Seperti itu Kayak gitu Ini yang didongkel kemarin Yang jumbo-jumbo ya Mbah Enggak sih Cuman kan kemarin Ini pas kebetulan Fokus Oh lagi daun muda Jadi kalau lagi daun muda Memang kita hindarin ya Mbah Gak bisa main angkat sebarang Iya bener-bener Luar biasa teman-teman Ini sebelah sini juga Musangkingnya sudah bagus Dan Waktunya sudah semakin sore Kita mesti pulang Ya teman-teman Mungkin kita mau bikin Closing di mana Mas Di sebelah sini kayaknya Mas Closingnya Mas Wah sini pemandangannya bagus banget nih Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton video kami Jangan lupa Like, Comment, dan juga Share Ikuti terus video kami selanjutnya Untuk teman-teman yang mau pesan bibit durian Mau yang model seperti apa Tinggal klik saja Nomor yang ada di layar kaca teman-teman semuanya Untuk lokasi kami Nanti bisa WA Nanti kita share lokasinya Kayak gitu dulu teman-teman Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perjurianan duniawi Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!